Toyota Corolla Cross 2022 debut di Jepang, tampilannya beda. Jika Anda belum tahu, Toyota Corolla adalah mobil paling populer di dunia, asalkan kita memperhitungkan semua bodi style yang diterimanya selama bertahun-tahun. Papan nama tersebut telah mencatat lebih dari 50 juta penjualan, dan angkanya dipastikan bakal terus bertambah karena kini ada crossover baru yang sedang beredar di pasaran. Corolla Cross sejatinya memulai debut pada Juli tahun 2020 di Thailand, atau hampir setahun sebelum Toyota juga memperkenalkan model spesifikasi Amerika Serkat AS. Jika dua varian crossover kompak itu terlihat mirip, versi Jepang yang baru saja diluncurkan menonjol dengan desain yang sedikit berbeda, terutama jika kita berbicara fasad depan. Tidak hanya lampu depannya yang memiliki grafik berbeda, versi JDM juga mendapatkan sisipan grill kecil di atas lencana. Itu merupakan logo Corolla khusus yang juga digunakan untuk versi hatchback, sedan, dan wagon reguler di Jepang. Kisi-kisi utama telah dipindahkan lebih rendah dan terlihat sedikit lebih lebar pada versi yang akan dijual di negeri matahari terbit itu. Profil samping terlihat hampir tidak berubah, kecuali untuk desain velg khusus JDM. Sedangkan bagian belakang memiliki lampu belakang yang sedikit dimodifikasi dengan grafis LED baru. Selain perbedaan yang jelas pada tata letak setir kanan, kabin interior tampaknya identik dengan Corolla Cross Global. Hal ini tidak terlalu mengejutkan karena biasanya eksterior lah yang mengalami perubahan dari satu pasar ke pasar lainnya. Sementara versi hybrid belum diumumkan untuk pasar AS, saudara Jepangnya mendapatkan mesin bensin 1,8 liter elektrifikasi dengan tata letak all well drive opsional. Pilih model E4 dan Corolla Cross akan ditingkatkan dari suspensi belakang torsion beam ke pengaturan double waist bonnet yang lebih canggih. Harga mulai dari 1.999.000 yen, sekitar 260 juta rupiah dengan kurs saat ini untuk model dasar bensin, dan naik menjadi 3.199.000 yen, 416,2 juta rupiah untuk hybrid AWD di level trim, set tertinggi. Mereka yang ingin berbelanja lebih banyak bisa menghubungi modelista, karena tuner Jepang tersebut akan menawarkan paket aftermarket untuk Corolla Cross sejak hari pertama. Anda akan mendapatkan banyak, mulai dari bumper depan yang lebih agresif dengan splitter yang menonjol, hingga side skirt yang tebal dan spadbor sewarna bodi. Modelista juga akan memberikan banyak hiasan dan menawarkan pilihan desain felt berukuran 17 dan 18 inci. Tuner populer ini juga telah membuat beberapa perubahan kecil di dalam kabin bagi mereka yang ingin membumbui Corolla Cross. Toyota Corolla Cross Pack JDM mulai dijual pekan ini. Dan, selain membelinya langsung, model ini juga dapat diakses melalui layanan berlangganan Kinto One. Melalui program tersebut, banderolnya hanya 27.390 Yen 3,56 juta rupiah per bulan, sudah termasuk pajak dan biaya asuransi. Demikian sekilas informasi tentang Toyota Corolla Cross 2022 debut di Jepang. Tampilannya beda, semoga bermanfaat. Salam, Car2 Channel Terima kasih telah menonton! Jangan lupa, subscribe, YouTube Car2 Channel, dan nyalakan lonceng notifikasinya.